Hai jumpa lagi di estebu manis seger channel kali ini saya akan menampilkan video berupa cara untuk mengambil tangkapan layar atau rekaman layar pada Oppo a54 mungkin diantara ya teman-teman ada yang belum tahu ya bahwa di HP Oppo a54 punya menu standar berupa menu perekaman layar jadi kita tidak perlu menambah lagi dengan aplikasi perekaman layar atau tangkapan layar karena di Oppo a54 sudah tersedia pada Oppo a54 ini untuk menu perekaman layar tidak berupa aplikasi tapi dia merupakan salah satu pengaturan di dalam menu pengaturan atau setting HP sebelum memulai perekaman kita atur dulu parameter video yang kita inginkan itu ada menu perekaman melalui mikrofon kita bisa on off kan setelah kita mau seperti apa ya kemudian ada resolusi video ada tinggi 1080 ada sedang 720 ada rendah dan ada khusus sesuai dengan kita inginkan ya lanjut kita masuk ke laju bingkai laju bingkai ini untuk kecepatan gambar per frame nya umumnya 30 fps ya tapi kita setel sesuai dengan rekomendasi dari HPnya saja saya pikir menu parameter yang kita atur itu saja karena sudah cukup oh ya teman ini menu untuk perekaman layar berupa menu mengambang di atas aplikasi dan dia bisa ditempatkan dimana dimana saja di permukaan layarnya terserah kita yang tidak mengganggu dimana oke teman kita coba untuk memulai perekaman dengan pencet tombol rekaman dan menu rekaman dia akan tetap tidak muncul lewalaupun kita sudah pencet perekaman ya ini saya mau mencoba untuk buka-buka layar dengan kondisi perekaman sedang berjalan jadi walaupun kondisinya sedang merekam tapi di hasil perekaman perekaman dia tidak nampak menu perekaman walaupun di permukaan layar kita nampak menunya tapi di hasilnya perekaman dia tidak nampak menu perekaman sehingga hasil rekaman tampak clear tidak ada kelihatan bahwa kita sedang merekam setelah itu saya coba hentikan perekaman ya tekan tombol stop dan langsung file kita lihat tersimpan ke dalam HP nah sekarang kita coba lihat hasil rekaman kita selamat menikmati cukup simpel ya teman silahkan dicoba yang belum tahu bahwa di HP Oppo A54 itu sudah ada tertanam pengaturan untuk perekaman layar jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari atau menambah aplikasi perekaman dengan layar eksternal baik teman es tebu menu seger terima kasih telah menyaksikan video ini tonton video video ke miliknya jangan lupa subscribe dan like terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati